musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo semuanya kita jumpa lagi dengan mak oca di video kali ini emak akan membahas tentang ide-ide untuk membuat sebuah konten di youtube seperti biasa sebelum kita ke videonya kalian jangan lupa like, komen dan bagi yang belum subscribe channel emak silahkan pencet tombol subscribe dan nyalakan selalu tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video-video emak berikutnya oke baiklah untuk menjadi seorang youtuber atau konten kreator kalian dibutuhkan untuk memiliki ide-ide yang kreatif betul gak? untuk membuat konten kalian harus memiliki sebuah ide bagaimana supaya video kita itu banyak penontonnya banyak diminati oleh orang lain kalian masih bingung sekarang emak akan membagikan tips bagaimana cara kalian untuk mendapatkan ide-ide untuk membuat sebuah konten video tips yang pertama kalian buatlah konten sesuai dengan hobi kalian hmmm bingung mau buat konten apa coba deh kalian pikirkan apa sih hobi kalian misalkan hobi kalian itu memasak gampang kan kalian tinggal membuat konten tentang masakan kalian bisa berbagi resep bagaimana cara membuat masakan kalau kalian membuat konten video sesuai dengan hobi kalian sesuai dengan hati kalian kalian suka apa yang kalian sukai maka video kalian akan lebih menarik kalian gak usah memaksakan ya untuk membuat sebuah konten karena kalian ingin cepat viral kalian lihat konten yang gak bisa kalian lakukan jadi buatlah konten yang sesuai dengan hobi kalian tips yang nomor dua persiapkan konsep dengan matang sudah ketemu konten apa yang akan kalian buat sudah punya ide kalau kalian sudah punya ide konten apa sih yang akan kalian buat maka kalian harus mempersiapkan konsepnya secara matang seorang youtuber pasti tidak akan sembarangan untuk membuat video mereka harus mempersiapkan kontennya mereka siapkan script apa saja yang akan dilakukan di video dan kalian juga penting sekali untuk melihat respon dari penonton kalian apakah mereka suka dengan konten kalian jadi kalian harus memikirkan para penonton juga ya jangan hanya kalian membuat sebuah konten video menurut kalian bagus belum tentu orang lain itu merasa cocok dengan konten kalian menurut orang lain belum tentu bagus jadi kalian harus lihat respon mereka seperti apa tentang video-video kalian nah sekarang tips yang ketiga kalian bosan dengan video-video kalian yang itu itu aja kalian boleh kok mengangkat isu-isu terkini mengangkat berita-berita yang lagi viral nah selain untuk menarik para penonton ini juga sangat diminati orang banyak penonton hal-hal yang viral berbau-bau viral sangat banyak diminati oleh penonton tapi ingat kalian harus lebih kreatif lagi kalian kreatif bagaimana cara mengeditnya jangan disamakan dengan isu yang lagi viral itu sama dengan video orang lain jadi kalian harus mengkreasikan dengan kemampuan kalian kalian harus pandai mengedit seperti jati diri kalian kalau kalian membuat sebuah konten video sesuai dengan jati diri kalian sesuai dengan hobi kalian insyaallah hasilnya akan memuaskan jadi jangan memaksakan kalau kalian tidak menyukai konten kalian sendiri jadi harus sesuai dengan hobi kalian sesuai dengan hati kalian biar hasilnya lebih memuaskan lagi nah itulah 3 tips dari emak untuk mendapatkan ide-ide untuk sebuah konten video kalian terima kasih kalian telah menyaksikan video-video emak jangan lupa pantengin terus channel emak dan saksikan video-video emak selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati